Ini cara saya untuk melumasi PCB bagian dalam, yaitu dengan memberikan oli turalik pada kubler ini ya, kasih aja sekitar beberapa tetes, lalu pasangkan, setelah beberapa kali strok pompa, kita kasih oli turalik pada dinding ini, dinding pompanya asnya, kita ratakan ya, supaya ada pelumasnya, turalik SA-10 ya. Saya selalu usahakan pompa di ruangan ber-AC ya, jadi supaya udaranya kering dan pompanya pelan-pelan, supaya tabungnya tidak panas. Kita strok pompa itu pelan-pelan ya, dalam 1 menit saya paling pompa hanya 4 kali, 1, naik, turun, ke bawah, pelan-pelan sekali. Begitu ya kira-kira ya, jadi cara ini jangan ditiru, karena kalau ditiru nanti oli akan masuk ke chamber dan akan mempengaruhi akurasi, tapi ini supaya sil-silnya awet, oke? Jadi jangan ditiru dengan bulat-bulat ya bro ya, tapi kalau untuk as ini dikasih oli turalik, oke lah, gak masalah ya. Oke, salam satu laras. Oke, selamat menikmati.